Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Jika Anda bosan dengan keyboard Anda yang begitu-begitu saja Namun Anda itu ingin mengganti dengan keyboard yang keren Anda bisa gunakan cara seperti yang saya bagikan di video ini Nah ini bukanlah keyboard yang bawaan dari Samsung atau HP saya sendiri ya Nah ini keyboard yang saya download dari Play Store Dan kita langsung ke tutorialnya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda semua Agar pun mereka tahu apa yang kalian tahu Kita langsung pergi ke Play Store Silakan ketik kata kunci di mesin pencarian Play Store Dengan kata kunci papan ke kunci ya Nah bisa Anda ketik seperti apa yang saya ketik di layar handphone saya ini Papan ke kunci, lalu kita bisa pilih yang terbaru Nah ini yang 2020 Kita bisa install aplikasinya Nah jika Anda belum menginstall aplikasinya silakan install Karena saya sudah menginstallnya maka saya langsung buka Namun untuk memberi step by step atau langkah demi langkah Saya akan menghapus data terlebih dahulu di aplikasi ini Agar saya memberikan tutorial secara bertahap ya Oke saya setelah menghapus data Kemudian silakan buka Nah disini kalian bisa ikuti saja apa yang diperintahkan Kita pilih new 2020 keyboard Kemudian kita tunggu Maka sedang proses loading ya Nah ini sedang proses Kita tunggu saja sampai 100% Dan ini insya Allah tidak terlalu lama Jadi ini sebetulnya bukanlah aplikasi keyboard Namun adalah pabrik dari aplikasi-aplikasi keyboard yang ada di Play Store Jadi kita tidak perlu bingung untuk mencari aplikasi keyboard yang sesuai dengan kata kunci yang perlu kita cari Nah disini sudah banyak sekali tampilan-tampilan keyboard yang ada di aplikasi ini Jadi ibaratnya ini adalah pabriknya aplikasi keyboard Nah seperti itu Namun kita juga perlu mendownload lagi ya Jadi keyboard-keyboard yang tampil disini perlu kita download lagi di Play Store Namun ya kelebihannya kita tidak perlu lagi mencari kata kunci keyboard yang keren Kita cukup melihat dari beberapa tampilan di aplikasi ini Keyboard mana yang cocok untuk kita Nah disini juga ada beberapa menu Trending, Hot, My Thames dan Custom Thames Nah disini kita bisa membuat tema sendiri di bagian My Thames Dan kita bisa melihat di bagian Trending Untuk melihat keyboard-keyboard mana yang lagi trending Nah disini juga ada wallpaper yang keren-keren Selain keyboard ya Disini juga ada sounds atau musik ya Kemudian ada fonts disini Kita bisa memilih font-font yang kita inginkan Nanti kalian bisa setting-setting sendiri sesuai apa yang kalian inginkan Oke disini saya contohkan saja untuk membuat keyboard ya Dengan keyboard yang keren Oke saya bakal pilih keyboard ini Kita klik bagian yang berlambang download Kemudian kita pilih Play Store Lalu kita install aplikasinya Bakal saya percepat saja di video ini Agar kita ke inti videonya saja Jika sudah kita langsung buka aplikasinya Kemudian kita tunggu Nah disini sedang proses loading Kita bersabar menunggu sampai proses loadingnya selesai Kemudian disini ada tulisan Apply Time Kita bisa langsung klik dan dia akan memproses ya Untuk menjadikan keyboard di ponsel kita Kita tunggu sampai prosesnya selesai Dan jika sudah kita bisa mencoba apakah sudah berubah untuk keyboardnya Kita bakal coba buka aplikasi WhatsApp untuk melihat keyboard kita Nah ini adalah keyboardnya sudah berubah ya Jadi itulah tadi cara merubah keyboard menggunakan aplikasi Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih